Intro Hmmmm Main game pake gadget ini Asik gak sih? Intro Intro Ya guys, kembali lagi bersama dengan Diyar Di channel kesayanganmu Kali ini kita gak bahas sebuah HP Tapi kita membahas sebuah gadget Yang bisa dibilang ini adalah portable PC gaming Ya, betul Sebuah PC yang dirancang jadi kecil Didesain untuk gaming Dan bisa dibawa kemana-mana Hmmmm, kedengerannya keren ya Kita butuhin aja Apakah gadget ini sekeren itu Tonton terus video ini So guys, seperti biasa Setiap beli smartphone di e-commerce manapun Kita selalu menggunakan shopback Biar bisa dapetin bonus cashback Biar tetep cuan guys Nah, buat kalian yang belum tau shopback itu apa Shopback adalah aplikasi yang harus kalian klik dulu Sebelum berbelanja di merchant online Ataupun e-commerce favorit kalian Dan akan memberikan keuntungan berupa cashback langsung Secara otomatis di setiap transaksi Yang dilakukan di lebih dari 180 merchant online Ataupun e-commerce yang tergabung di dalam shopback E-commerce-nya juga lengkap banget lagi Mulai dari Tokopedia Lazada Bli-bli Shopee Sampai ke travel merchant Seperti Agoda Tiket.com Dan lain-lain Dan kalian bisa lihat ya Saldo yang udah kita kumpulin Dari semua transaksi belanja online Lumayan maat kan? Makanya Biar belanja online atau costback Mulai dari shopback Cara pakenya juga gampang banget lagi Tapi sebelum itu Kita lanjutin dulu ya Videonya Om Diyar Oke Jadi ini adalah GPD Atau GPD Win 3 Ya Kita buka aja ya Sengaja-sengaja lempar Karena berat banget Oke Kita lihat Tuh kan berat Nih Saya kasih lihat tuh Tulisannya ada Quality Innovation Extreme Service www.gpd.hk Atau Hong Kong Oke Kita lihat Dalamnya Oke Ini kita Taruh sini aja dulu Bokusnya Tutupannya Disini ada Semacam Gabus Atau Busa Yang gak penting Dan disini ada tulisan Waduh Tulisan Mandarin Yang jelas Yang saya bisa ngerti Disini Pake Windows 10 Ada Wi-Fi Oke Udah gitu aja Ini kayaknya Kontak servisnya GPD deh Ada nomor Teleponnya Ada nomor QQ Oke Kita lihat Lebih lanjut Disini Dapat Screen protector Aksesoris Jadi dikasih Screen protector Yang kita bisa Pake Untuk di Layarnya Mantap Jadi satu paket Beli Dapat aksesoris Untuk Proteksi Layarnya Pake screen protector Mantap Dan Ini dia Ini dia GPD Win 3 Oke Disini 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 Sekarang Kita langsung Lihat aja Kedalam box Ini aja Oke Ini keren banget Tapi sebelum Kita nyentuh Ke si Gadgetnya Kita Lihat dulu Di dalam Ini ada Box Ada gambar Kepala Charger Dan Kabel Charger Yuk Kita Lihat yuk Ini Kepala Charger 20V 3,25A Oke Ini kayak 66W Supercharge Oke Fast Charger Dan Kita Lihat Disini Dapat Kabel Double Type-C Mantap Kemudian Disini Ada apa lagi Udah Tidak Lagi Tinggal Kita Lihat C Oh Duh 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 Oke Teter Dulu Sebentar Ya Aduh Keren Banget Disini Ada Apalagi Semacam Ada Buku Gambarnya Kita Lihat Oke Ini Adalah Panduan Pengguna Dari GPD Win3 Atau Win3 Oh Udah Pake Bahasa Inggris Dan Ada Bahasa Mandarin Ini Juga Dan Iya Jadi Kalau Kamu Nggak Ngerti Bahasa Mandarin Udah Ada Bahasa Inggris Juga Mantap Kalau Hongkong Begitu Ya Ada Bahasa Inggris Ini Dia Wow Wow Ini Dia Ya Ini Guys Udah Saya Atur Kameranya Pake Manual Focus Aja Biar Focus Tetap Bisa Stay Nggak Lari Kemana Mana Oke Jadi Ini Bentuknya GPD Win3 Jadi Ini Dirancang Sebuah PC Ini Komponen PC Cuma Dibuat Kecil Se Ya Bisa Dibuat Genggaman Pake Dua Tangan Gini Kita Mulai Dari Belakangnya Aja Disini Ada Ventilasi Dan Disini Ada Kipas Kita Bisa Lihat Dan Disini Ada Tombol Yang Bisa Kita Custom Untuk Buat Main Game Atau Buat Keperluan Apapun Kemudian Di Bagian Bawah Sini Cuma Ada Port Type C Dan Disini Ada Speakernya Dua Oke Kemudian Di Bagian Atas Sini Nah Ini Ada Tombol L1 L2 R1 R2 Kemudian Ada Microphone USB A Kemudian Disini Ada Jack Audio 3,5 Millimeter Dan Tombol Volume Para Suara Dan Tombol Power On Off Dan Disini Ada Ventilasi Buat Angin Jadi Disini Angin Masuk Kedalam Dan Disini Keluar Ser Gitu Kemudian Di Bagian Samping Begini Aja Nggak Ada Apa Apa Dan Disini Cuma Ada Ini Untuk Slot Memory Card Jadi Kalau Kamu Masuk Slot Micro SD Bisa Colok Disini Nah Oke Yang Paling Keren Kita Lihat Bagian Depannya Nah Ini Terdapat Layar Dan Disini Ada Joystick Keren Bener Joystick Ada Di Kiri Dan Kanan Dan Sebelah Sini Ada Tombol Kiri Kanan Atas Bawah Dan Ada Tombol ABXY Biasa Untuk Gaming Dan Sensor Fingerprint Disini Ada Tombol Buat Apa Ya Settingan Settingan Di Windows Kemudian Disini Ada Tombol Select Dan Tombol Start Untuk Tombol Buat Mengaktifkan Gamepad Ini Semua Nanti Kita Buktikan Pada Saat Bermain Game Oke Sekarang Kita Coba Nyalain Perangkat Ini Teken Tombol Power On Off Disini Langsung Geter Dan Kita Lihat Disini Tuh Loading GPD Sebenarnya Bentuk GPD Win 3 Ini Tidak Gede Gede Sama Tangan Saya Kalau Pas Dibuka Sebesar Lapak Tangan Saya Nah Dan Ini Sudah Masuk Ke Halaman Windows 10 Halaman Home Screen Nah Ini Kita Bisa Operasikan Pake Joystick Ini Lihat Disini Ada Mouse Atau Kita Langsung Aja Pilih Tutscreen Tuh Keren Banget Ini Sebuah PC Gaming Atau Sebuah PC Yang Modern Semua Serba Lengkap Sampai Tutscreen Juga Dan Yang Keren Adalah Kalau Buat Ngetik Gimana Bang Ini Dia Yang Paling Keren Ini Dia Keren Ada Keyboard QWERTY Disini Dan Ada Lampunya Tuh Wah Keren Terus Yaudah Ini Bagaikan PC Seperti Biasa Misalkan Kamu Mau Buka Youtube Tinggal Buka Browser Terus Kita Ketik Disini Misalkan Youtube Oke Jebret Nah Terus Kita Buka Misalkan Buka Apa Namanya Video Youtube Saya Ya Iya Nih Guys Jadi Yaudah Kayak PC Seperti Biasa Kita Bisa Nonton Youtube Kayak Begini Lihat Gila Gambarnya Speakernya Keras Banget Terus Ini Kita Bisa Push Screen Kayak Gini Keren Kan Jernih Banget Gambarnya Wah Keren Ini Bisa Buat Tonton Drama Korea Kayaknya Loh Keren 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 Coba Kita Ganti Misalkan Mortal Kombat Movie 2021 21 Oke Wis Wis Ini Scorpion Lagi Mau Berantem Sama Sub Zero Wih Keren Ini Keren Banget Si Bener Bener Wah Betah Dekamu Guys Udah 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 Cukup 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 Yang Jelas Dengan GPD Win 3 Ini Kamu Bisa Buat Nonton Video Youtube Movie Sambil Dibawa Misalnya Duduk Di Sofa Tiduran Aduh Enak Banget Terus Kalau Misalkan Apalagi Kita Misalkan Buat Kerja Kita Ngetik Ngetik Nah Ngetik Ngetik Ya Udah Kita Tinggal Ketik Langsung Disini Misalnya Ada Kerjaan Apa Kayak Begitu Jadi Ya Udah Bisa Buat Kerja Buat Main Game Cuman Memang Ngetiknya Rada Susah Misalkan Ngetiknya Harus Begini Atau Begini Coba Ya Bisa Cepat Nggak Ada Rada Susah Juga Sih Karena Memang Ini Kecil Banget Sih Untuk Sebuah PC Dikecil Gini Buat Ditenteng Asik Cuman Buat Kerja Buat Ngetik Ngetik Gini Bisa Cuman Agak Kecil Tulisannya Oke Kita Coba Lanjut Aja Apalagi Kita Coba Main Game Ya Karena Ini Tadi Udah Bisa Buat Kerja Bisa Buat Figuran Nonton Video Buat Dengerin Musik Sekarang Kita Coba Main Game Tapi Sebelum Kita Main Game Kita Lihat Spesifikasi Dari GPD Wind Tree Ini Saya Jalanin Aplikasi Speky Nah Nih Bisa Lihat Nggak Disini Prosesor Nya Dia Menggunakan Intel For I7 2,8 0 GHz Terus RAM 16GB Mother Board GPD G16 18 03 Grafiknya Intel Iris XI Graphics Storage 935 Gigabyte Atau 1 Tera Kemudian Audionya Intel Smart Sound Technology Oke Untuk Spesifikasi Tetapnya Bisa Lihat Di Kolom Deskripsi Video Indikas Atau Tayangan Berikut Ini Nah Sekarang Kita Coba Main Game Saya Udah Install Ada Beberapa Game Diantaranya Ada PUBG Gaming Bukan PUBG Mobile PUBG For PC Dan Ini Saya Udah Tinggal Main Aja Ini Keren Banget Si Aduh Gila Ini Bisa Main Game Tapi Sebelum Itu Kita Harus Pastiin Disini Kita Set Lambang Mouse Kita Rob Lambang Game Pad Supaya Si Tombol Tombol Gaming Ini Bisa Berfungsi Dari Mulai Joystick Tombol L1 R1 R2 R2 Oke Setelah Udah Kita Set Jadi Game Pad Semua Tombol Udah Siap Pake Langsung Aja Kita Main Jebret Ya Baru Aja Mau Mulai Udah Ada Musuh Dateng Oke Jadi Ini Dia Game PUBG For PC Kita Mainin Di GPD Win 3 Waduh Waduh Keren Banget Head Wis Gila Keren Banget Pasti Bikin Ketagihan Kamu Lihatnya Guys Bikin Ngiler PC Gaming Bisa Dibawa Bisa Dimainkan Kecil Bisa Main Game PUBG Waduh 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 Kita Lompat Lompat Keker Tembak Wis Terus Kita Kokang Nah Lari 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 Waduh Lagi Begini Tiba Tiba Ditembak Harus Lari Kalau Nggak Ditembak Gara Tadi Membask Satu Peluru Dua Peluru Langsung Ditembak Balik Cabut 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 Ya Gitu Guys Main Game PUBG Di GPD Win 3 Ini Keren Bisa Dan Lancar Banget Oke Gimana Tuh Musuh Nya Yang Nembak Nembak Saya Tadi Ih Keren Banget Dah Kita Lari Aja Sini Haduh Wus Gila Keren Lompat Lompat Caker Tembak 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 Buset Gila Keren Banget Ini Kopang Lagi Isi Purunya Tapi Kayaknya Main PUBG For PC Dengan PUBG Di HP Lebih Susah PUBG Di PC Gampang Cepet Mati Makanya Saya Lari Terus Nih Kalau Enggak Wah Kalau Ketembak Langsung Gak Ada Ampun Dah Oh Bisa Juga Touchscreen Habis Turunya Oke Kita Coba Main Game Lain Ya Kebetulan Saya Udah Install Game Genshin Impact Hei Ada Nembak Nembak Mana Tuh Hei Nah Sekarang Kita Main Game Genshin Impact Di GPD Win 3 Ini Wah Keren Bener Ini Adegannya Lagi Petir Petiran Lagi Waduh Suaranya Juga Keren Ya Loh Kakek Jurus Maut Loh Lari 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 Terus Keren Ya Wih Petir 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 Dan Game Genshin Impact Terkenal Dengan Suara Sound Yang Keren Banget Dan Ini Volumenya Belum Mentok Loh Saya Mentok Jadi 100 Masih 70 Waduh Wih Gila Wah Ini Aduh Kenceng Saya Buat 70 Aja Deh Atau 60 Aja Deh He 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 Oh 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 Kita ganti Ember Kita Pake Jurus Mau Mana Jurusnya Oh Q Q Ayo 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 Kita Ganti Kita Ganti Yang Ini Nah Kita Juri Keluarnya Jurus Cia Buz Keren Jurusnya Keren Banget Gila Senang Saya Main Game Genshin Impact Di GPD Win 3 Ini Adegannya Malah Yang Lagi Seru Ujan Petir Petir Seru Banget Mantap Mantap Saya Suka Nah Selain Tadi Buat Main Game Kan Udah Buka Youtube Juga Terus Buat Kerja Nah Sekarang Kita Coba Ngebrowsing Browsing Pake GPD Atau GPD Win 3 Ini Browsing Misalkan Kita Buka Situs Apa Ya Detik.com Detik.com Oke Jadi Enak Juga Sih Kalau GPD Win 3 Ini Taruh Di Meja Gini Ya Kita Tidak Pegang Taruh Gini Terus Kita Sambil Blowsing Internet Terus Kita Buka Artikel Salah Satu Sambil Baca Enak Juga Sih Sambil Selonjoran Di Sofa Sambil Tiduran Di Ranjang Enak Ini Bisa Dibawa Kemana Mana Atau Di Mobil Di Kendaraan Di Kereta Di Pesawat Eh Pesawat Boleh Nggak Ya Wah Mantap Banget Gila Seperti yang tadi Udah dimention Di awal video ya Saya Mau Kasih Lihat Tutorialnya Pertama Kalian Harus Download Dulu Aplikasi Shopback Linknya Udah Saya Taruh Di Description Box Di Bawah Lalu Kalian Tinggal Buka Aplikasi Shopback Ibaratnya Shopback Ini Kayak Pintu Gerbang Sebelum Kalian Berbelanja Online Setelah Masuk Aplikasi Shopback Kalian Tinggal Pilih E-commerce Yang Kalian Mau Seperti Saya Ini Beli Smartphone Di Lazada Jadi Tinggal Diklik Aja Lazadanya Setelah Itu Akan Muncul Keterangan Cashback Dan Kalian Bisa Cek Berapa Cashback Yang Bisa Didapetin Kalau Udah Tinggal Klik Continue To Up Nah Udah Tinggal Belanja Seperti Biasa Kebutuhan Kalian Nanti Setelah Itu Saldo Akan Masuk Ke Akun Kalian Saat Transaksinya Sudah Terverifikasi Saldo Cashback Pun Juga Otomatis Masuk Ke Akun Kalian Jadi Kalian Hanya Perlu Buka Shopback Aja Lalu Klik 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 Aja Udah Langsung Dapat Cashback Nanti Cashback Bisa Dicairin Jadi Pulsa Atau Transfer Ke Reckoning Bank Lumayan Baet Kan Oh Ya Ada Minimum Penarikannya Di mana Minimal 25.000 Untuk Ditarik Dalam Untuk Pulsa Dan Minimal 50.000 Untuk Ditarik Ke Reckoning Bank So Jadi Kapan Lagi Belanja Tapi Untungnya Double Double Belanja Online Udah Pasti Untung Karena Mulai Dari Shopback Dan Juga Khusus Di Bulan Ramadhan Ini Shopback Ada Promo Spesial Bagi Berkah Karena Shopback Bakalan Bagiin Berkah Berupa Promo Promo Menarik Seperti Cashback Sampai Dengan 100% Ratusan Voucher Discount Ada Undian Belanja Salam Tempel Berhadiah 20.000 Cash Mantap Dan Juga Banyak Promo Menarik Lain Buruan Download Shopback Sekarang Nah Sekarang Yang Biti Pertanyaan Adalah Apakah GPD Win3 Ini Benar-benar Asik Dipakainya Hmm Jawaban Saya Asik Tapi Ada Sedikit Ribet Terutama Buat Kamu Yang Untuk Kerja Ngetik Ngetik Buat Kerjaan Misalkan Bikin Split Seat Atau Ya Tadi Tugas Ketikan Itu Agak Sulit Karena Ini Layarnya Benar-benar Kecil Banget Tuh Buat Ngetiknya Sih Gak Masalah Ya Pake Keyboard Yang Disini Ngetiknya Gak Masalah Tampilan Disini Gak Masalah Ngeliatnya Yang Agak Susah Langsung Begini Kalau Ngetikannya Tapi Kalau Buat Main Game Tadi Asik Banget Buat Nonton Youtube Video Drama Korea Asik Banget Buat Dengerin Musik Asik Banget Buat Browsing Browsing Internet Mantep Banget Ini Bisa Dipake Buat Santai Santai Bisa Di Sofa Bisa Lagi Di Tempat Tidur Bisa Lagi Di Mobil Kendaraan Lagi Santai Santai Ini Bisa Dipake Dan Bisa Dibawa Kemana Mana Keren Sih Cuman Tadi Kalau Buat Kerja Ngetik Ngetik Susah Mendingan Laptop Biasa Aja So Sekali Lagi Apakah GPD Win3 Asik Buat Main Game Jawabannya Asik Tapi Agak Sedikit Ribat Oke guys Demikian Video Ini Mengenai GPD Win3 Ini Semoga Bisa Menambah Wawasan Buat Kamu Dan Jangan Lupa Subscribe Dan Aktifkan Lonceng Untuk Ada Video Baru Dari Channel Ini Dan Jangan Lupa Follow Instagram Untuk Melihat Permah-permahuan Gadget Terkini Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Bye Bye Sampai